Halo rekan semua selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan dan juga pertanian Untuk rekan semua yang belum bergabung Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel ini Rekan peternakan semua Apakah rekan semua hendak usaha ternak ayam kampung dengan modal yang terbatas? Rekan semua tahu Kalau usaha ternak ayam kampung asli skala kecil Untungnya cukup tipis Rekan semua Usaha ternak ayam kampung asli tidak bisa kita samakan dengan usaha ternak ayam jenis lainnya Ayam kampung asli jika dipelihara memiliki pertumbuhan yang cukup lambat Itu menyebabkan kebutuhan modal yang cukup besar Namanya pemeliharaan ini membuat keuntungan menjadi lebih kecil atau tipis Apalagi ditambah dengan harga di pengepul seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peternak Rekan semua Selama saya menjalankan ternak ayam kampung asli Yang saya ingat Keuntungan yang saya dapatkan berkisar antara 2.000 sampai 5.000 rupiah per ekor Untuk ayam dengan rentang usia panen antara 3 sampai 4 bulan Itu pun sudah dimaksimalkan dengan pakan racikan sendiri Dari margin keuntungan per ekor ini Sekarang bisa kita lihat sendiri Untung yang kita dapat tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan Tidak sebanding dengan kesibukan yang harus kita jalani Peternakan ayam kampung skala kecil Tidak bisa kita harapkan uangnya Kalau hanya modal 1 jutaan Keuntungan yang bisa kita dapat masih di angka ratusan Itu pun dari pemeliharaan ayam yang berbulan-bulan Keuntungan bisa kita tambah Pendapatan kita bisa kita naikkan Kalau kita bisa mengelola pakan dengan lebih baik Ternak ayam kampung asli skala kecil ini Menurut saya hanya cocok untuk tabungan Tabungan yang cukup beresiko tinggi Sedangkan keuntungannya Untung yang tidak tenilai harganya Hanya terletak pada ilmu dan pengalaman Ilmu dan pengalaman ini yang bisa kita gunakan di kemudian hari Nah rekan peternak semua Jika rekan peternak semua baru mulai Sebaiknya kuatkan dan mantapkan niat Yang ada pada Diri rekan semua Jangan sampai rekan semua Perlu berkecil hati Masalah keuntungan yang tipis ini Kalau kita mau dan kalau kita kreatif Masih bisa diakali Sebagai contoh Kita bisa menjual panen Saat ayam dengan usia yang lebih besar Dengan tujuan agar keuntungannya bisa lebih banyak Supaya modalnya Supaya modalnya tidak bengkak Pemeliharaan ayam dewasa tersebut Bisa dilakukan dengan pakalan alternatif Yang gratis yang ada di sekitar Tempat tinggal kita Dengan demikian Kita masih bisa menarget pendapatan yang lebih baik Dari Yang sebelumnya Meski keuntungannya sedikit Tapi kita masih bisa mempercepat Perputaran keuntungan tersebut bukan Nah itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan Dalam video ini Terima kasih Telah bergabung bersama channel pertanian terpadu Sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih